Pada siang hari ini kita akan bahas topik ya Kiat-kiat untuk bahagia di zaman Nau Sebagaimana kita sering dengar istilah sekarang Orang bilang zaman Nau Nanti ada salah sedikit Sebut murid zaman Nau Ada guru yang salah sedikit Dia bilang guru zaman Nau Ada bayi sudah pintar main gadget Dia bilang bayi zaman Nau Nanti ada ustadz yang salah Bilang ustadz zaman Nau Sangat-sangat kalimat zaman Nau ini Tertempelkan padanya keburukan-keburukan Perlu saya ingatkan Bahwasannya Rasulullah SAW Melarang kita untuk mencelah zaman Tidak boleh kita mencelah zaman Dalam hadis kutsi Allah SWT berfirman Yudhini binu Adam Yasubud-dahra Wa anad-dahru Ukolimu layla wan-nahar Sungguhnya anak Adam menyakitiku Dia mencelah zaman Padahal aku adalah zaman Aku yang membalik-balikkan siang dan malam Jadi Allah yang telah menciptakan zaman Dan zaman tidak tercelah sama sekali Karena zaman itu adalah waktu bergulirnya Kegiatan-kegiatan para penghuni zaman Yaitu manusia Tercelahnya kembali kepada Pelaku zaman tersebut Yaitu manusia Bukan zamannya Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullah Pernah berkata Kata Imam Syafi'i Kita mencelah zaman Padahal Aibnya ada pada diri kita Dan tidak ada aib bagi zaman Kecuali kita sendiri Aib daripada zaman tersebut Jadi kalau ada kesalahan Yang salah bukan zamannya Tapi pelaku zaman tersebut Dia tahu Tidaklah datang satu zaman Kecuali Yang zaman berikutnya Lebih buruk daripada sebelumnya Semakin zaman jauh dari Nilai-nilai nubuah Dari zaman kenabian Maka Semakin buruk Ini secara Secara umum Bekiranya pada hadir Subhanahu wa ta'ala Banyak maksiat-maksiat Yang kita tidak lihat Sebelumnya Bermunculan Di zaman Yang mendatang Banyak hal-hal Yang dahulu Dianggap sangat tabu Namun Sangat dianggap Sebagai hal yang sangat Biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton